hai 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 jalur apa namanya untuk Doriko Sambi itu kan belakangnya mau dibuat Botanical Garden itu mungkin bisa dijelaskan Pak konsepnya nanti seperti apa Pak Oh jadi sebetulnya botanical garden itu satu-satuan sama Taman Jaluri Joko Sambi ya yang sekarang sedang kita lakukan penataan ataupun pembangunan itu seluas kurang lebih 6000 meter persegi dari total luasan 2,9 hektare di bagian segmen belakang itu kita buat konsep Botanical Garden dimana di sana nanti kita eh berikan tanaman tanaman-tanaman yang bersifat kolektif karena kita tanaman-tanaman yang eksotis kita taruh sana termasuk di sana ada Greenhouse nya disana dan juga nanti di sana ada fasilitas untuk olahraganya ada ya nanti juga ada yang sifatnya mengedukasi juga ada di sana dan konsep tersebut nanti akan kita kita satukan satu konsep ya nanti kedepannya nanti di depannya juga akan kita buat taman apiari juga jadi itu suatu konektifitas seluruh Jakarta yang dari 2,9 hektare itu ya kita inginnya seperti inilah tempatnya Jakarta Barat Oh ya berarti nanti itu para orientasinya untuk para pelajar targetnya untuk para pelajar belajar di dalam apiari dan juga di Botanical Garden itu atau bagaimana Pak targetnya jadi hanya pelajar aja siapapun masyarakat bisa mengakses bisa menggunakan taman tersebut untuk edukasi untuk berolahraga ataupun berdekreasi dan bersosialisasi masyarakat disana artinya semakin banyak masyarakat berkumpul mereka berinteraksi lebih bagus daripada hidup individualis kita siapkanlah lahan yang bisa mengeksplor dari semua masyarakat yang ada di Jakarta Barat ini tapi untuk kayak yang di bagian taman jalur hijaunya itu yang kayak di taman labirin dan lain sebagainya itu itu bakalan dilakukan pembendahan juga atau hanya berfokus dengan yang di belakang aja tuh Pak itu ke depan itu akan kita revitalisasi semua jadi nanti ada beberapa segmen yang sekarang ini kita buat segmennya adalah Botanical Garden segmen berikutnya aviari dan sebenarnya nanti kita buat konsepnya taman pulau Indonesia yang dikelilingi oleh air ya karena memang daerah sana daerah cekungan sehingga kita masih mempertahankan konsepnya bahwa taman di Jogosambi atau Botanical ini pada waktu tertentu misalnya jangan sampai kalau terjadi banjir memang bisa digunakan tempat air sementara itu menarik menarik artinya itu bentuk taman itu akan dibentuk-bentuk berbentuk pulau Indonesia seperti itu nanti akan dialir air seperti itu Pak baik-baik-baik itu eh karena si Botanical Garden itu botanical ini juga kita berupaya cuma kecil ya kita buat fasilitas untuk mentreatment air mentreatment air dari air yang teruk itu menjadi air yang jernih gitu itu untuk dipergunakan buat apa tuh Pak nantinya air yang jernih itu akan dipergunakan buat apa tuh Pak air jernih itu kita pergunakan untuk untuk itu aja untuk penjadian air di taman aja cuman lebih bersih ya air yang dari saluran warga masyarakat air kotor itu kita saring secara alami melalui tanaman-tanaman pilihan kita nanti bisa menyaring kotoran atau apapun nanti jatuhnya ke taman kita kita sudah bersih airnya itu di Botanical Garden itu rencananya bakalan kapan tuh Pak selesainya Pak rencananya selesai itu tanggal 27 September ini namun juga ada waktu pemeliharaan selama tiga bulan kedepan dari 27 September tambah tiga bulan lagi buat apa namanya adaptasi dulu ya Pak sebelum dikenalkan sama orang lain gitu juga kita kan masih ini ya pohonnya masih sensitif ya baru kita tanam takutnya kepegang orang gerak lagi akarnya mati malahan biarkan kita hidup dulu tanamannya baru nanti kita buka untuk masyarakatnya untuk masyarakatnya